Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat atas pemerintahan Tuhan kita boleh bersama-sama mengundungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, saudara-saudara, kami ada berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kemurahanmu Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kami bergantungkan firman-Mu. Tuhan, mengundungkan firman-Mu, ini berkat ya firman-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan menolong kami, anak-anmu berhidup sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu berpengajar kami, mengajar dan membentik kami Tuhan untuk menurut kehendak-Mu. Dama Tuhan ini semoga doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini dengan tubuh yang sehat, kemurahan Tuhan kita boleh mengundungkan firman Tuhan. Dama-sama naima ini, saudara-saudara. Di dunia ini kita hidup, saudara, kadang-kadang mengalami naik dandang turun, ya. Kadang di ngembah yang sulit, ya. Menurut saya, saudara, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita setiap waktu, saudara. Memang di dunia tidak hidup dengan data, tapi dengan bergerombang. Ya, tapi itu suatu ayat Tuhan, Tuhan menjanjikan satu yang indah, saudara-saudara, sekalian. Apa yang ditulis oleh Paulus di dalam sungai pipi, Fasa keempat, ayat ke-3 beres. Paulus mengatakan bagaimana? Segar apakah dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Di dalam Yesus, ini yang Paulus menulis, Segar apakah dapat ku tanggung, segar apakah. Kalau kita menghadapi segar apakah, saudara, jangan kita hadapi dengan kekuatan sendiri, tapi ditanggung di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang berkuatan kepada kita, ya. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak bisa manusia kita ini untuk menghadapi segar apakah, yang kita menghadapi segar apakah sesuatu. Jadi bersama Yesus, pasti bisa, saudara. Maka itu kuatkan iman kita, bahasa keapakah dapat ku tanggung di dalam dia, dan Yesus Kristus. Karena Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, saudara. Di dalam Alkitab ada satu kisah yang luar biasa. Kalau kita ingat pada ceritanya, kisahnya Ayub sudah, bagaimana Ayub itu hidupnya, mengambil banyak pertolongan Tuhan ini, sudah mengambil banyak cobaan dia, ya. Coba kita lihat bagaimana keadaan Ayub, ya. Kita baca di dalam Ayub, pasal satu, ayat satu. Ada seorang laki-laki di rumah Tanah Us, bernama Ayub. Orang ini seleh dan jujur, ia takut akan arah dan menjauhi kejahatan. Ayub ada orang yang seleh. Di pemandangan Tuhan dikatakan, seleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. wabiasa, ya. Orang yang salah, ya, jujur, takut akan arah dan menjauhi kejahatan, ya. Sudah, banyak orang yang kehidupannya tidak jujur, ya. Banyak orang yang hidupnya dengan kejahatan, tapi Ayub ini menjauhi kejahatan. Wabiasa, saudara, sekalian. Dan Ayub dibekati Tuhan. Kalau kita lihat ayub 2, saudara, Ia mendapat 7 anak aki-raki dan 3 anak perempuan. 10, diberarti anak 10. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kengedai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, orang itu ada orang terkaya, dari semua orang di seberat timur. Ini, bukan orang yang sembahangan, tapi orang yang terkaya, ya, di seberat timur. Anaknya banyak uju, dibekati, laki-laki dan 3 perempuan. Tapi, saudara, apa yang dia punya itu, dalam sekejap bisa habis, saudara, sekalian. Wah, kemudian, setan datang, tidak mengguncangkan Ayub, tidak izin dengan Tuhan dulu, bagaimana kalau aku mengguncangkan Ayub, saudara. Itu, di dalam ayat 5, saudara, sekalian. Ayub itu juga orangnya, sangat indah, saudara, ya. Dia, selalu berdoa, ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 5, dikatakan, Ayat 5, B, Ayub, mempersembahkan korban bakalannya, sebanyak jumlah mereka, sekalian, anak-anaknya. Seperti pikirnya, mungkin anak-anak yang sudah membuat dosa, dan telah menguturi ah, di dalam hatinya, demikian dihakkan Ayub, senantiasa. Nah, saya mempersembahkan korban, buat anak-anaknya, saudara. Menghari, ayat ke-6, sudah dikatakan ini, setan menghari, mengguncangkannya. Pada suara itu, hari datanglah anak-anak, menghadap Tuhan, di antara mereka, datanglah juga Iblis. Iblis itu selalu mengganggu, saudara, ya. Kemudian, dituliskan di ayat 9, mau jawab Iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan takah, bukanlah engkau akan membuat pager segeringnya, dan rumahnya, setelah segera yang dimilikinya. Apa dikerjakan, setelah kau berkati, dan apa dimilikinya, makin bertambah, di negeri ini. Iblis mau mengganggu Ayub, Iblis berkata bagaimana, uluhkan tanganmu, dan jamalah, segera yang dimiliki, ya pasti mengutuk engkau, di hadapanmu, kata Iblis, Iblis tidak mengganggu Ayub, saudara, ya. mengatakan Tuhan kepada Iblis, nah, segera yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menguruhkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah Iblis, dan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh, Ayub berkata kepada Iblis, boleh mengganggu, tapi tidak boleh mengganggu jiwanya, saudara, ya. Dicobai, turut-turut dicobai, hatanya habis, semua habis, anaknya sepuluh mati, semua, saudara. Ditambah lagi dengan segala penyakit yang di tubuhnya, saudara, orang-orang biasa, saudara, ya. Membanyak sekali percobaannya, saudara, ya. Anaknya sepuluh, sepuluh mati, rumahnya ngubuh atap bendanya, binatanya, diampok orang. Dan, terakhirnya, Ayub sendiri sakit bisur-bisur di kumitnya, sepanjang kumit, rumah kumitnya. Saudara, Ayub bilang, ujian sangat berat, tapi saudara, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan lidahnya kepada Tuhan. Ayub selalu memulihakan Tuhan. dia tidak pernah menyiarkan Tuhan. Wah, biasa, saudara, Ayub ini, saudara, Ayub tidak pernah berdosa dengan bibirnya. Sepuluh dikatakan, maka tiba-tiba angin ribut dari seorang pedanggung, rumah diandainya dan empat penjuru dan oboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang ngubuh, sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Dikatakan bagaimana? ayat ke-10. Maka berdiri Ayub untuk mengotak jubahnya, menguat jubah dan mencukur kepalanya, mulutnya sujud dan menyembah Tuhan. Ayub berkata bagaimana? Bapak Tuhan. Dengan terhanjang aku menguat dari kandungan ibuku, dengan terhanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil terpujia nama Tuhan. Di dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak membuat yang kemampu. Dalam keadaan yang susah terpungguk sudah sampai dia sakit, Ayub tidak pernah menudur Tuhan, tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Dikatakan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mengaruh menyembah Tuhan. Dan Tuhan dia apa? Dia memuji nama Tuhan. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terpujia nama Tuhan sudah luar biasa. Bagaimana Ayub bisa kuat ini sudah karena dia menyelengahkan sepenuh Tuhan. dikatakan Ayub itu adalah jujur orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sudah sekalian. Jujur dan menjauhi kejahatan sudah sekalian. Nah, dalam keadaan yang begitu rupa Tuhan berkuatan pada Ayub tetap dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia terpujia nama Tuhan. Tuhan yang beri Tuhan mengambil sudah bagaimana sudah berkembangkan itu karena Tuhan bekerja di hatinya dan mengasihi Tuhan sudah sekalian. Ada orang pada waktu kaya, hebat, dekat dengan Tuhan pada waktu susah jauh dengan Tuhan waktu kekuangan, waktu sakit, kecewa dengan Tuhan. Sudah jangan biar kita seperti Ayub ini sudah dalam keadaan apapun, segala keadaan apapun, Tuhan yang menaung, yang bertanggung jawab di dalam dia saja. Seperti VIVI 413, dalam keadaan apapun, Ayub tetap bersabar Tuhan dan segala keadaan berarti tanggung di dalam dia. Tidak tanggung sendiri, tapi di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus sudah bahkan di tengah kehidupannya istrinya menjauh Ayub dikatakan tinggalkanlah Tuhan dan matilah kata istrinya tapi Ayub tidak menurut ngomongan istrinya dia tetap menyembah Tuhan tetap menghormati Tuhan dan pada akhirnya Ayub dipulihkan kembali dari kehidup dari kesusahannya percobaan itu setelah dipulihkan kembali Ayub diberikan Ayub mengatakan Ayub mendapatkan dua kali lebih dua kali lebih diada Asmur 42 ayat 1 Ayub berkata setelah dia dipulihkan oleh Tuhan diberkati kembali anak yang dipulihkan semua Tuhan luar biasa Ayub berkata maka jawab kepada Tuhan aku tahu bahwa Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang tidak ada rencana yang gagal Tuhan sanggup membuat segala sesuatu tidak ada rencana Tuhan yang gagal di tengah perjalan Ayub mengambil cobaan semua habis tapi pada akhirnya juga diberikan oleh Tuhan dan Ayub mengatakan apa setelah sekalian Ayat 5 Ayat 4 Dengarlah maka aku yang berfeman aku yang berfeman aku akan menanya engkau sebab engkau memit tahu aku Ayat 5 hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tuhan tetapi sekarang aku mataku sendiri memandang engkau dulu tahu Ayat mendengarkan berita-berita yang luar biasa begini tapi sekarang Ayat tidak dengan orang tapi dia dengan matanya sendiri dia telah memandang Tuhan lewat kuasa dan kasihnya Ayat diberikan oleh Tuhan sendiri saudara sekarang luar biasa Ayat diberikan oleh Tuhan diberikan oleh Tuhan ya saudara biar kita tetap setia ya tetap seperti Ayat diberikan Mas ayat 42 ayat 10 ayat Tuhan memulakan kepada Ayat setelah ia meminta doa untuk sahabat sahabatnya dan Tuhan memberikan ayat dua kali pencegah kepunyaannya dahulu ya ayat 10 dikatakan Tuhan memberikan dua kali pencegah kepunya dua kali pencegah kepunya yang dulu kalau dia dulu sekian ribu kontak dari dua kakibat anak yang diberikan kembali dapat anak akhir 10 lagi kemudian datang kepada yang semua sudah akhir pembuhan malayani yang ramah makan bersama-sama di rumahnya menekan Tuhan juga kita mengurta wah biasa Tuhan memperkati ayub ayat dua bahas Tuhan memperkati ayub dalam hidupnya yang selanjutnya diberkati pada dalam hidupnya ke dahulu ia mendapat 14.000 ekor kambing domba 6.000 onta segala macam ia mendapat 7 orang laki-laki dan perempuan dan semuanya di pertama semuanya sudah mati semua diberkati ayub dengan anak ayub semua dibuatkan karena ayub tetap berdaan berharap pada Tuhan tetap mengutap syukur dalam keadaan apapun saudara kalau kita dalam keadaan kesungitan apapun juga seakan-akan Tuhan jauh keuangan sulit keluarga berhantakan susah sakit penyakit tapi jangan mundur dari Tuhan tetap berharap Tuhan Tuhan baik tidak ada rencana Tuhan yang jahat Tuhan memberikan satu kekuatan saudara tidak kekuatan Tuhan supaya kita tetap setia tetap sama-sama Tuhan saudara ya saya akan dibekati Tuhan akan dibekati Tuhan dipunggikan kembali seperti ayub saudara ya jadi saudara pesan pemantuan pada pagi hari ini dia tetap setia ya tetap bertahan uji dan coba cobaan apapun saudara cobaan dunia ini semerta cobaan jasmani cobaan keuangan cobaan sakit penyakit tetap kita ikut Tuhan percaya dan setia kepada Tuhan pasti Tuhan memulihkan anak-anaknya saudara ini bahasa umat Israel pada waktu dia belajaran di Padanggun menuju kanaan di tengah jalan banyak cobaan saudara keadaan tidak ada air tidak ada minuman tidak ada drugging bersungut-sungut saudara sekarang tapi saudara Tuhan akhirnya memimpin bahasa Israel sampai di kanaan memang semua melalui proses saudara tapi biar kita dengan beraja taat dalam keadaan proses dalam tetap setia kepada Tuhan jangan meninggalkan Tuhan semakin berseru dan berdoa pasti saudara dan saya dibakati Tuhan dengan damai sukacita kekuatan baru dari Tuhan ya terima kasih sampai disini ya kita belajar maka terus bercah kepada Tuhan segera maka kita dihadapi dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus saja Tuhan Yesus yang luar berasa yang berkuasa yang berkasih dan kuasanya kepada saudara saya dan menyertai kita sampai selama-lamanya ya jadi saudara jangan goyah jangan jangan pengosut imannya tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali amin mari kita berdoa Pak saudara sekalian terima kasih Tuhan buat Femano pagi hari ini ajak kami Tuhan hanya bergantung kepada Tuhan ajak kami setia Tuhan kepadamu Tuhan seperti ayub tetap setia dan menghadapi segala cobaan-cobaan Tuhan agar kami Tuhan tidak mundur tapi tetap setia mengasihi Tuhan kami percaya kasihmu lebih hebat Tuhan kuasamu lebih hebat berkati berkati saudara saudara kami pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan dan jika tetap setia kuat damai Tuhan Yesus seperti ayub Tuhan oh terima kasih Bapak berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus terima kasih terima kasih terima kasih